Mantan Kepala Desa Erteluh Arbain terkait kasus dana piktif Desa Erteluh, Kumundabai, Kabupaten Kerinci di persidangan TVKOR Pengadilan Negeri Cambi, penerima putusan banding pada tanggal 27 April 2022 lalu. Putusan banding tersebut memperbaiki putusan pengadilan Negeri Cambi sebelumnya. Arbain, mantan Kepala Desa Erteluh, Kumundabai, Kabupaten Kerinci, melakukan upaya hukum di mana sebelumnya Arbain diponis 3 tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi dana desa. Tim penasihat hukum, Arbain menangkapi putusan menjelis hakim dengan mengajukan upaya hukum banding. Pada Rabu 27 April 2022 lalu, tamar putusan banding telah diterima dengan isi putusan menyatakan terdakwa Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arbain dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghubung terdakwa Arbain untuk membayar uang pengganti sejumlah 77 juta lebih. Dan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk jaksa menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara. Sebelumnya Arbain diponis bersalah dan majlis hukum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arbain dengan pidana penjara selama 3 tahun kurungan penjara. Selain pidana kurungan penjara, Arbain juga dibebankan dengan pidana tambahan berupa denda 50 juta rupiah, subsidi tertinggal bulan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 77 juta rupiah lebih. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!